Kami mendapatkan kunjungan laporan pengaduan masyarakat dari Ibu Dr. Diana Tabrani, Pak Halid, yang mewakili juga dari Front Pembela Lancang Kuning dari Riau bersama rekan-rekan lainnya untuk melaporkan peristiwa pada tanggal 25 Agustus lalu, sebuah persekusi penghadangan bahkan penyandaraan yang diduga dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah oknum dari Kabinda Riau dan juga dari pihak polisian. Dan memang dari laporan tersebut banyak hal-hal yang mengagetkan yang terjadi, terutama ancaman-ancaman yang berupa ancaman fisik, termasuk mau membakar mobil, ancaman pembunuhan, dan lain-lain yang saya kira ini satu peringatan bagi kita bahwa demokrasi kita sedang mengalami ancaman dan kemunduran total, kemunduran luar biasa di pemerintahan sekarang ini sehingga kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan ini sekarang mendapatkan ancaman yang luar biasa dari aparat yang seharusnya menegakkan konstitusi kita. Yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena polisi, Kabinda, Kapolda, Kapolresa itu semuanya adalah aparat pemerintah sudah melakukan keseluruhan awan-awanan. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan itu sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi pemilu dan pilpres yang akan datang. Nah ketiga, ketiga pejabat itu memang harus dimutasikan dari Riau sesegera mungkin. Karena dengan demikian saja masyarakat itu percaya bahwa hukum itu ada, pemerintah itu ada dan pemerintah ada buat seluruh masyarakat.